Intro Halo sahabat Omsun, pada tanyaan kali ini Omsun akan mengaparkan 5 fakta fenomena fisika yang seharusnya dapat meningkatkan keimanan kita pada Tuhan Akan tetapi sebelum Omsun membahasnya, alangkah baiknya jika sahabat Omsun memberikan like, komen, dan subscribe pada channel ini sehingga Omsun selalu bersemangat membuat video-video selanjutnya Fakta yang pertama, jagad raya terdiri atas sekitar 50 miliar galaksi Taukah sahabat Omsun bahwa di alam dunia ini manusia sangatlah kecil? Mengutip pendapat Corwin Hans yang dipublikasikan dalam artikel Journal of Computer Aided Molecular Design Pada tahun 2011, ukuran seorang manusia normal hanyalah 10 pangkat 24 kali lebih kecil dari ukuran bumi Atau 1 per 10 pangkat 24 kali ukuran bumi Bumi itu sendiri yang bagi manusia berukuran sangat besar Tetapi sesungguhnya ukurannya 2 juta kali lebih kecil dari matahari Dan matahari hanyalah salah satu bintang dari 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi kita Yaitu galaksi Bima Sakti Sekarang bayangkan, galaksi Bima Sakti sendiri hanyalah satu di antara 50 miliar galaksi yang ada di jagad raya ini Nah, sekarang terbayang bukan betapa kecilnya kita manusia di jagad raya ini Jadi pantaskah kita takabur pada sang penciptanya? Fakta yang kedua, gravitasi banyak manfaatnya Taukah sahabat Omsun apa yang dimaksud dengan gravitasi? Gravitasi adalah gaya tarik menarik di antara benda-benda yang mempunyai masa Dalam kasus bumi, gravitasi adalah gaya tarikan bumi terhadap semua objek termasuk manusia yang berada di dekat bumi Semakin besar masa suatu benda, semakin besar pula gravitasi yang dikerjakan benda itu pada benda lainnya Gravitasi merupakan salah satu kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya Betapa tidak, dengan adanya gravitasi manusia dapat berdiri tegak dan tetap menjejak di permukaan bumi Hewan-hewan, tumbuhan, udara, air, dan benda-benda atau zat-zat lain yang juga dipertahankan oleh gravitasi dapat dinikmati oleh manusia secara leluasa Gravitasi juga berperan dalam mempertahankan keteraturan gerakan benda-benda langit Bumi, bulan, dan planet-planet tetap berada pada orbitnya karena adanya gravitasi Gravitasi yang dialami air pada fenomena air terjun dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik Gravitasi juga berperan dalam berbagai proses yang terjadi pada sistem tubuh manusia Misalnya dalam sistem peredaran darah, gravitasi berkontribusi dalam pengaturan tekanan jantung ketika memompah darah Dan dalam sistem pencernaan makanan, gravitasi membantu memudahkan proses menelan makanan atau meneruskan makanan dari mulut ke lambung Apa yang Om Sun paparkan tentang gravitasi ini hanya beberapa contoh dari manfaat fenomena gravitasi Tentu masih banyak contoh lainnya Jadi tentu kita dapat katakan bahwa fenomena gravitasi adalah kreasi Tuhan yang memfasilitasi hidup manusia Fakta yang ketiga Efek rumah kaca ternyata bermanfaat Taukah sahabat Om Sun apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Fak rumah kaca adalah peristiwa terperangkapnya radiasi inframerah dari matahari oleh gas-gas rumah kaca di lapisan tropospir bumi Dalam hal ini, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi menyebabkan suhu bumi meningkat Dan akhirnya bumi memancatkan radiasi inframerah ke atmosfer Gas-gas rumah kaca misalnya karbon dioksida di atmosfer menyerap sebagian dari radiasi inframerah tersebut Dan meradiasikan sebagiannya kembali ke bumi Sehingga suhu bumi meningkat Pada kondisi normal, ternyata efek rumah kaca berperan menjaga suhu bumi tetap ideal untuk kehidupan Bayangkan saja, tanpa efek rumah kaca, suhu permukaan bumi diperkirakan sekitar 255 Kelvin atau sekitar minus 18 derajat celcius Pada nilai suhu ini, air di permukaan bumi tentu akan membegu dan sangat mungkin tidak ada kehidupan di bumi Akan tetapi, dengan adanya efek rumah kaca, suhu bumi relatif hangat dan nyaman untuk proses kehidupan Nah, tetapi jika proses ini terjadi secara berlebihan dengan semakin meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer Maka yang terjadi adalah suhu permukaan bumi meningkat drastis Sehingga tentu mengancam pelaksanaan kehidupan di bumi Fakta yang keempat Radiasi matahari membuat kita cukup energi Matahari merupakan sumber energi utama bagi semua sistem di bumi Energi matahari berasal dari reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi atau penggambungan inti hidrogen menjadi helium Energi matahari dalam bentuk panas atau kalor dan cahaya dapat mencapai ke permukaan bumi melalui mekanisme radiasi Tumbuhan hijau mengolah makanan melalui proses fotosintesis karena adanya peran energi matahari Hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau ini Khususnya glukosa dan oksigen merupakan zat vital yang menjamin manusia mempunyai cukup energi untuk melakukan aktivitas hidup Energi matahari dalam bentuk cahaya juga sangat vital dalam proses penglihatan Energi matahari dalam bentuk panas juga berperan dalam dalur hidrologi dengan menguapkan air yang kemudian dapat menjadi awan dan hujan Energi matahari juga dapat menjadi sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik Misalnya diterapkan pada panel surya Dan tentunya masih banyak lagi manfaat energi matahari lainnya Fakta yang kelima Peristiwa konveksi menjamin ketersediaan air di bumi Konveksi adalah proses perpindahan kalor atau energi panas melalui medium berantara di mana medium tersebut berpindah Atau dengan kata lain konveksi merupakan proses perpindahan kalor melalui aliran Konveksi terjadi karena adanya perbedaan masa jenis zat alir atau fluida akibat dari pemanasan Jika suhu suatu fluida naik maka masa jenis fluida tersebut mengecil Dan jika suhu suatu fluida turun maka masa jenis fluida tersebut membesar Proses konveksi salah satunya terjadi pada proses daur air atau daur hidrologi Yaitu sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi Yaitu penguapan air dari badan-badan air Transpirasi yaitu penguapan air dari tumbuhan Kondensasi yaitu berubahnya uap air menjadi titik-titik air Dan presipitasi yaitu jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi Nah, dimanakah konveksi berperan pada daur air ini? Ketika air pada badan-badan air maupun yang terdapat pada tubuh-tubuhan terpapar kalor dari matahari Maka air tersebut akan menyerap panas dan kemudian menguang Uap air tersebut dapat naik ke atas melalui sebekan konveksi Yaitu uap air yang membawa kalor mempunyai masa jenis tersebut kecil dari udara di sekitarnya Sehingga uap air tersebut cenderung naik ke bagian atas satu air Dan ketika naik, suhu uap air tersebut terus menurun Karena sejumlah kalor telah dipindahkan ke lingkungan atau udara sekitar Sehingga pada titik tertentu, uap air tersebut mempunyai suhu yang memungkinkannya berkondensasi dan jatuh sebagai air hujan Dengan adanya fenomena konveksi ini, maka proses daur hidrologi dapat terjadi secara sempurna Sehingga kesimpangan dan ketersediaan air di permukaan selalu terjaga Sekianlah papanan tentang 5 fakta fisika yang seharusnya dapat meningkatkan kelimanan kita pada Tuhan Sampai bertemu pada tayangan yang mengungkap fakta-fakta fisika lainnya Salam sehat dan sukses Terima kasih telah menonton!